Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini akan saya bahas materi terkait logika Fuji jadi buku yang saya pakai adalah bukunya Ibu Sri Kusumadewi ini bukunya warnanya nama penulisnya Ibu Sri Kusumadewi judul bukunya aplikasi lega Fuji saya juga ada terkait playlist bisa dicek, jadi kalau banyak tanya saja itu kalau menurut saya susah anggapnya harus dicoba Assalamualaikum di playlist nanti ada terkait logika Fuji ini sebanyak 30 video, nanti bisa dicek nah, kasus yang saya pakai di halaman 48 jadi pesan yang saya sampaikan adalah dibaca dicoba atau dieksperimenkan cara mempelajarinya itu banyak cara cara mempelajari banyak cara jadi kalau menurut saya bertanya bukan menambah kita bisa menambah agar bisa gitu enggak tapi dengan mencoba belajar dieksperimenkan itu dapat bisa intinya seperti itu intinya akhirnya bisa dengan bereksperimen nah di halaman 48 itu ada kasus terkait suhu nanti kemudian ada kebisingan saya kecilkan semua suhu kebisingan pencahayaan nah outputnya adalah jumlah produksi dalam kasusnya ini saya agakkan ke bawah dalam kasusnya bahwa inputnya itu suhu kebisingan pencahayaan nah di dalam buku ini ada yang saya modif yaitu agar saya tidak terlalu banyak terkait menanti newscode nya karena saya pastinya selalu akan ngasih contoh itu selain di dalam membuat code pasti konsep caranya saya selalu menekankan bahwa tahu proses tahu cara tahu cara nanti dengan sendirinya paham nubah itu pun akan mudah membuat code nya juga akan mudah gitu nah di kasusnya di halaman 48 itu aslinya setiap variable input itu ada tiga member ya ada tiga member aslinya ada tiga member nah yang saya modif adalah saya tidak melakukan perbaikan untuk apa untuk apa tidak intinya biar saya tidak terlalu banyak nulisnya kan ini videonya biar tidak terlalu panjang saya mengurangi mengurangi menjadi setiap variable input hanya 2 member akhirnya nanti rule nya yang saya buat patuhan disini adalah rule nya akhirnya berubah menjadi 2 x 2 x 2 karena ada tiga variable dan setiap variable ada 2 member berarti totalnya ada 8 sedangkan di buku itu totalnya ada 27 nah itu berubahnya nah tapi batas batasnya saya masih samakan jadi setiap ini saya buat member nya yaitu rendah nah ini member nya rendah itu kalau di buku ya di buku itu menggunakan segitiga semua nah misal saya tidak menggunakan segitiga saya menggunakan model grafik turun ini rendah itu saya menggunakan grafik turun berarti nulisnya hanya cukup 22 26 ini karena ini saya hanya menggunakan grafik turun nah selanjutnya ada member tinggi semua di buku itu grafiknya adalah segitiga nah saya menggunakan naik dan turun yang rendah itu turun yang tinggi itu naik batasnya yaitu harus bersinggungan ya harus bersinggungan sehingga saya batasnya adalah walaupun di 26 tapi ini sudah bersinggungan ya 26 32 ini batasnya ini grafik naik terus kebisingan kebisingan yaitu ada tenang dan bising sama menggunakan grafik turun nah ini batasnya saya samakan yaitu 55 75 oh maaf ini angka 5 nya terus yang pising 75 90 beda grafik beda rumus otomatis nanti proses perhitungannya pun berbeda ya jadi proses perhitungannya berbeda hasilnya pun berbeda jadi yang harus digarisbawahi adalah ada macam-macam grafik ada macam-macam rumus nah itu akan mempengaruhi semuanya terus pencahayaan di buku juga ada 3 member saya menggunakan hanya 3 maaf hanya 2 redup terus terang batasnya 150 300 300 500 setelah selesai kita tentukan juga nah ini yang saya kasih contoh saya pengen membuat di variable output nya ada ada 3 member nah ini biar ketahuan nanti caranya ngitung gimana ya ada 3 member yaitu saya menggunakan member karena jumlah produksi ya produksi itu berarti sedikit sedang sedang banyak nah ini saya pakai grafik turun segi 3 ini grafik naik batas batasnya saya gunakan batasnya nah ya saya buka alamannya dulu saya lanjut sedikit yaitu rentangnya 20 sampai 100 sedang saya pakai 40 80 120 terus karena segitiga itu ada titik 3 jadi disini posisinya ya gitu kemudian banyak 100 sampai 150 sudah batas-batasnya sudah berarti kita harus proses inferensi fugifikasi dulu fugifikasi atau membership membership disini akan ada proses perhitungan setiap variable dan setiap member dari masing-masing variable jadi kalau kita mempunyai ini saya tulis disini ada inputannya inputan jadi inputannya adalah saya tulis disini suhu kebisingan kebisingan pencahayaan saya tulis nanti disini inputannya saya kasih warna kuning membernya disini karena ada membernya itu masing-masing dua berarti rendah tinggi tinggal menyesuaikan kalimatnya disini berarti saya kasih terus tenang tenang bising terus lagi redup terang ini nanti hitungan member rule nya berarti sama pasang-pasangkan dulu rule ada tiga variable berarti ini untuk nomor ini suhu kebisingan pencahayaan ini output saya tulis disini dari belakang pencahayaan itu ada redup terang berarti disini tenang disini bising terus disini rendah ada delapan ya terus yang disini adalah tinggi sudah ini rule nya kasih nomor biar tidak bingung output nya misalkan ini saya lihat dari sini jadi saya hanya mengacu pada kalau suhunya rendah kebisingannya tenang redup itu oh berarti sedikit sedikit kalau suhunya rendah kebisingannya tenang pencahayaan terang berarti sedang rendah rendah tapi bising berarti sedikit rendah bising terang berarti sedang suhunya tinggi kebisingan tenang pencahayaan redup sedikit tinggi tenang terang banyak sedikit sedang sudah ini untuk rulenya sedikit sedang banyak ini saya ada beberapa yang nyonto jadi ini adalah proses pemasangan yang kita buat itu sebenarnya ini pemasangannya itu pasti sedangkan ini output itu harusnya dari ahli bakarnya tapi kalau kita hanya mengira-kira ya tidak apa-apa intinya kita mengira-kira setelah selesai membuat rulenya ini memasukkan karena ini tidak akan bisa tahap inferensinya saya tahap inferensinya di layar sini saja inferensi tapi inferensinya tidak akan bisa karena disini saya buat alpha z tidak akan bisa kalau belum ada perhitungan membership saya buat untuk membershipnya jika inputannya kurang dari sama dengan 22 berarti 1 jika inputannya lebih dari sama dengan 26 berarti 0 selain itu rumusnya adalah 26 dikurangi inputan dibagi 26 dikurangi 22 sudah ini kita samakan karena sama-sama turun saya hanya ubah posisi nilai-nilai batas kurang dari 55 lebih dari sama dengan 75 75 75 75 kurangi 55 terus yang redup kurang dari sama dengan 150 lebih dari sama dengan 300 300 300 kurangi 150 sudah nah sekarang yang tinggi lakukan yang sama batasnya if jika inputan kurang dari sama dengan 26 berarti 0 if jika inputan lebih dari sama dengan 32 berarti 1 selain itu berarti inputan dikurangi 26 dibagi 32 dikurangi 26 kita copy untuk yang lainnya kita hanya ubah batas dikurangi dari sama dengan 75 lebih dari sama dengan 90 dikurangi 75 90 dikurangi 75 terus yang ini juga sama kurang dari sama dengan 300 lebih dari sama dengan 500 kurangi 300 500 kurangi 300 setelah selesai mari kita proses untuk inputannya dulu atau kita buat alphanya alphanya itu minimumnya jadi memasang-masangkan minimum dari rendah kalau saya menggunakan operatornya adalah N berarti minimum if suhu sama dengan rendah itu modelnya logika fuji rulenya jadi pasti ada nilai dari setiap masing-masing variabel if suhu apa rendah atau k tinggi itu namanya nilai N kebisingan sama dengan apa nah ini suhu rendah kebisingan tenang pencahayaan redup terus nanti Z nya saya tunjukkan apa bedanya sedang karena segitiga itu sedang nah nanti terus ini saya masih di rule semuanya masih saya buat di rule untuk mencari alphanya rendah tenang terang minimum rendah bising redup rendah bising terang kemudian rule berikutnya tinggi tenang sedup tinggi tenang terang min tinggi bising redup tinggi bising terang sudah saya cari Z nya yang sedikit dulu maaf batasnya tadi disini tidak kelihatan saya pindah untuk output yang saya kerjakan yang sedikit dulu sama banyak yang sedang nanti biar kelihatan if jika alph sama dengan 0 berarti nilai Z nya adalah 100 if lagi jika alph sama dengan 1 berarti nilai Z nya adalah 20 terus jika tidak sama sama semua berarti B nya adalah 100 dikurangi alph dikali 100 dikurangi 20 sudah ini rumusnya yang sedikit saya copy untuk sedikit semua sedikit 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 yang banyak saya buat rumusnya yang banyak if jika alph sama dengan 0 berarti nilai Z nya 100 if jika alph sama dengan 1 berarti Z nya 150 jika tidak sama semua tidak sesuai semua berarti yang false itu artinya pasangan yang false yaitu 100 ditambah alph dikali 150 dikurangi 100 sudah karena banyak itu hanya 1 sudah kita mulai yang sedang semua sedang intinya kalau saya menggunakan logika Fuji Sukamoto maka Z itu pasti hasil rata-rata kalau saman paham rumus rata-rata itu kan di jumlah total datanya dibagi banyaknya data gitu ya nah berhubung ini sedang itu intinya nanti dicari rata-rata berarti yaudah saya buat rata-rata dibuat rata-rata maka kalau dibuat rata-rata berarti ada yang kemungkinan Z yang sebelah kiri dan kemungkinan Z sebelah kanan nah kedua-duanya itu bisa langsung dirata-rata caranya gimana yaudah langsung tulis rumusnya if eh maaf kok disini sama dengan if jika nilai dari alpha itu sama dengan 0 0 itu berarti ada di kiri juga ada di kanan berarti kan average langsung average average dari berapa oh ya nilai dari sedang itu 40 dengan 120 udah average ya rata-rata nah jika tidak berarti apakah nilai ini sama dengan 1 kalau 1 itu berarti ada di tengah berarti 80 jika tidak berarti ya average lagi berarti kalau tidak ya average bahwa itu yang kiri ataupun kanan average nah ini saya buat kurung lagi rumus untuk menghitung yang naik nah yang naik itu rumusnya untuk mendapatkan Z untuk mendapatkan Z itu berarti 40 ditambah alpha dikali 80 dikurangi 40 dan satunya untuk yang sebelah kanan kanan itu yang turun turun itu rumusnya adalah 120 dikurangi alpha dikali 120 dikurangi 80 sudah selesai dapat rata-rata sudah ini yang sedang terus saya taruh untuk di proses lainnya sudah selesai nanti untuk mendapatkan Z akhir ini dikalikan dulu alpha kali Z sama dengan ini terus yang ini itu hasil jumlahnya laptop saya agak mulai nge-like nah terus ini jumlah sumnya yang alpha set akhir ini sudah selesai rata-rata ini alpha kali Z di jumlah bagi nilai alpha seperti itu terus saya kasih inputan misalkan inputannya saya dari buku saya inputkan 24 terus kebisingannya 67 penjajahnya 189 berapa nilai Z kita cek yaitu 68 nilai pencayanya nah untuk buat kodenya tinggal menyesuaikan kemudian 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 kemudian